Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Tentang lagi dengan saya Sukma Wardhani Kali ini dalam mata kuliah Aswan kebidanan kehamilan Pada materi aswan kebidanan kehamilan Kali ini Melanjutkan dari video yang sebelumnya Yaitu tentang Atomi fisiologi organ reproduksi Wanita Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan Mengenai alat genetalia internal Dan alat genetalia eksternal Pada wanita Jadi sekarang saya akan membahas Organ reproduksi wanita yang lain Yang namanya adalah panggul Jadi saya akan membahas Tentang anatomi dari Panggul wanita Langsung saja kita slide Dari pengertiannya sendiri Panggul adalah tulang berbentuk cincin Yang membentuk bagian esensial Dari skeletal Dan ini memungkinkan gerakan tubuh Jadi panggul ini Ini hanya alat peraga Panggul ini memungkinkan gerakan tubuh Terutama untuk berjalan Dan juga lari Duduk maupun jongkok Jadi Fusi dari panggul ini seperti itu Lalu ada pula Klasifikasi dari panggul Klasifikasi dari panggul ini ada dua Yaitu panggul palsu Atau false or Mayor pelvis Dan juga panggul sejati Atau true or minor pelvis Jadi kalau panggul palsu Dikatakan panggul palsu itu apabila Nih Bagiannya itu di atas bidang Atau di atas linea terminalis Yang dikatakan linea terminalis itu ini Jadi panggul palsu itu bagian sini Ya Dikatakan sini Ini yang terminalis Dan di panggul palsu Bikian sini Oke Nah Untuk yang dinamakan panggul sejati Atau true pelvis Itu apabila Bagian dari panggul itu Ada di Bagian yang luas ini Ya Atau pintu Masuk Atas Ya Pintu atas panggul Ini Ya Itu dinamakan panggul Sejati Lalu letaknya Gimana letak dari tulang panggul ini Ya Jadi letak dari tulang panggul ini Bersendi dengan Vetebra lumbalis kelima Di bagian atas Dan dengan kaput femoralis Bagian kanan dan kiri Pada acetabulum yang sesuai Nah ini Ya Jadi ini adalah Yang dinamakan Vetebra lumbalis kelima Nah jadi dia Bersendi dengan Vetebra lumbalis kelima Ini Jadi kalau kita pegang di Tubuh kita Itu adalah bagian yang paling cekul Nah Itu vetebra lumbalis kelima Dan bagian panggul ini Itu Bersendi Dengan Vetebra lumbalis kelima ini Begitu Dan Di bagian kanan dan kirinya Itu dengan kaput femoralis Ya Pada acetabulum yang sesuai Nah jadi ini Jadi namakan acetabulum Cokongan ini ya Nah Ini adalah Tempat dari tulang femur Atau tulang pahal Nah Pada acetabulum yang sesuai Itu Itu untuk letak dari Panggul Oke Lihat ya Nah ini kita Melihat dari depan Ya Atau Dilihat anterior Viumnya ya Dari Bagian depan Ya Itu seperti ini Atau kita bisa Nah Kalau ini alat peragunya Berarti seperti ini Nah Ini ya Nah Jadi untuk Bagian-bagiannya Ini saya bisa Menjelaskan secara umum Terlebih dahulu Jadi ada Sakrum Ada Tulang Ilium Ya Tulang Os Ilium Lalu os Pubis Iscium Simpsis Pubis Dan Masih banyak lagi Nanti akan saya jelaskan Satu persatu bagiannya Oke Nih Kalau dipecah ya Jadi Kalau dipecah Tulang panggul ini Terdiri dari Empat tulang Ya Yang pertama adalah Ada dua Tulang Inominata Atau Os Kokse Ya Ini Os Kokse Lalu ada Os Sakrum Ya Ini sakrum Ya Di sini Ya Lalu ada Satu Os Koksegis Ya Atau Tulang ekor Nah Itu bisa dilihat ya Jadi ini ada Tulang Inominata Dua tulang Inominata Itu ini Dan Sebelah sana Lalu ada Tulang sakrum Ini tulang sakrum Dan satu tulang Koksegis Ya Itu adalah Bagian-bagian Dari Panggul Nah Kita akan bahas Yang pertama adalah Tulang Inominata Atau Os Kokse Ya Yang pertama adalah Os Ilium Ya Atau ilium Atau tulang Penyangga usus Ya Jadi sini Ilium Di sini Ya Ini merupakan Bagian teratas Dari tulang Inominata Jadi tulang Ilium ini Os Ilium ini Bagian Paling atas Dari tulang Inominata Tadi Ya Jadi tulang Inominata Sekali lagi Ada dua ya Bagian sebelah Kanan Vectra Dan sinistra Ya Jadi kanan Dan kiri Ada dua Nah Batas-batasan Dari tulang Ilium ini Ada Batasan Atas Depan Bawah Dan juga Belakang Ya Yang bagian Atas Itu ada Krista Iliaka Ya Ini krista Iliaka Sini Ya Lalu yang depan Ini ada Sias Ya Sias adalah Spina Iliaka Anterior Superior Ya Nanti akan ada Gambarnya lagi Yang bagian Bawah Itu ada Si Ai Ya Atau Spina Iliaka Anterior Inferior Kalau yang bagian Belakangnya Itu ada Sips Atau Spina Iliaka Posterior Superior Ya Dan bagian Bawah Itu ada Sipi Atau Spina Iliaka Posterior Inferior Nah Dan Di tulang Inominata Atau Os Foxe Ini Mempunyai 2 per 5 Acetabulum Pada bagian Ilium Jadi Dia memiliki Acetabulum Ini adalah 2 per 5 Itu adalah Milik dari Os Ilium Maksudnya 2 per 5 Mempunyai 2 per 5 Acetabulum Pada Bagian Ilium Maksudnya Itu Jadi 2 per 5 Dari Acetabulum Ini adalah Bagian Dari Os Ilium Gitu Ya Nah Ini Yang tadi Saya Ceritakan Bahwa Ini bagian Bagian Dari Os Ilium Salah Satu Bagian Jadi Ini Ada Krista Iliaka Krista Iliaka Ini Bagian Sini Ini Krista Iliaka Ini Saya Dari Penampang Samping Ada Untuk Alat Peradanya Ini Krista Iliaka Lalu Ada Sias Atau Spina Iliaka Anterior Superior Ini Bagian Atas Bagian Atas Depan Spina Iliaka Anterior Superior Anterior Itu Depan Dan Superior Itu Atas Jadi Ini Bagian Depannya Itu Ini Ini Di 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 Menonjol Itu Namanya Sias Atau Spina Iliaka Anterior Superior Nah Terus Ada Si A Atau Spina Iliaka Anterior Inferior Masih Di Bagian Depan Tapi di bagian yang bawahnya Itu ada di sini Ini si I Spina Iliaka Anterior Inferior Lalu selanjutnya Ada Acetabulum Acetabulum Lalu ada Sips Spina Iliaka Posterior Superior Bagian belakang Bagian belakang Posterior, superior Bagian belakang, atas Jadi di sini Ini ada Sips Nah selanjutnya Yang akan saya bahas adalah Istium Kalau istium Ini tadi adalah Ilium Ini adalah Ilium Kalau istium ini bagian terbawah Dan tebal Dari tulang Inominata Ini Dan 2 per 5 Bagian bawah Acetabulum Nah ini Bawah Acetabulum itu termasuk Istium Lalu Tuber Istiadicum Untuk menyanggah tubuh Saat duduk Ada tuber Istiadicum Lalu ada Spina Istium Ini ada Spina Spina itu kayak tonjolan Seperti itu Kalau di alfraga ini Mohon maaf Ini tidak begitu kelihatan Tapi spina Istium itu ada di sini Ya ada di sini Nah spina Istium ini Ini penentu Stasi pada persalinan Ya stasi Atau Penentu Apakah ini nanti Persalinan bisa lemah Atau tidak Itu dilihat dari stasinya Ya Gitu Ya Apakahnya itu ada di tulang Spina Istium ini Jadi ada di bagian bawah sini Ya Tuh Lalu yang selanjutnya Itu bagian yang selanjutnya Adalah Sacrum Ya Sacrum Kalau mau lihat yang di alat raga Itu ini Ini adalah Sacrum Ya Sacrum ini letaknya Di antara Iliaka Di antara tulang Inominata Ya jadi di sini Ya di antara Iliaka Ya ini Dan di antara tulang Inominata Ini Dan terdiri dari Lima vertebra yang Menyatu Ya ini Ya jadi dia Bergabungan Vertebra Dimana Tapi vertebranya Itu menyatu Ya kalau tulang puny ini Kan vertebranya Tidak menyatu Tapi kalau tulang Satrum Ini dia termasuk Tulang vertebra Tapi tulang vertebra Yang menyatu Bisa dilihat Di gambarnya Ya Nah bentuknya Ini segitiga Dengan puncak Menghadap ke bawah Ya Jadi bentuknya Seperti segitiga itu Ya Di luar Di luar Koksigis Ya ini ada Terdiri sendiri Jadi segini Sampai sini Itu adalah tulang Sacrum Ya sampai sini Maaf ini Koksigisnya Gak ada ya Jadi ini Sampai sini Ini adalah tulang Sacrum Nah Dia membentuk Dinding belakang Rongga Pelfis Ya jadi Dia membentuk Dinding belakang Dari rongga Pelfis ini Ya ini rongga Pelfis Namanya Ya dan ini Dinding belakangnya Ini adalah Sacrum Itu tadi Nah Bagian-bagian Dari Sacrum Nah bagian-bagian Dari Sacrum Yang pertama Itu ada yang namanya Promontorium Ya Atau titik pusat Tepi atas Vetebra Sacralis Satu Dengan dasar Vetebra Lumba Jadi disini Ini namanya Promontorium Ya disini Promontorium Lalu ada Cekungan Sacrum Ini yang namanya Cekungan Jadi modul Dari tulang Sacrum Itu cekung Seperti ini Jadi ini ada Cekungan Ini adalah Cekungan Sacrum Nah ini Dimana Cekungan Sacrum ini Fungsinya adalah Meningkatkan Kapasitas Pelfis Jadi saat ada Cekungan ini Itu Rongga pelvis Ini adalah Rongga pelvis Yang paling besar Yang paling lebar Lalu ada Bagian-bagian Dari sacrum Yang lainnya Adalah Ala Atau Sayak Ya Sayak Ini ada Kanan Dan kiri Yang mungkin Dilihat Dari Gambarnya Jadi ini Ala Sayak Kanan Dan kiri Ya Nah Ini Di vertebra Sacris Satu Dan terdapat Empat Pasang lubang Atau Foramen Yang dilalui oleh Syarap Jadi ini yang Dilemangkan Empat pasang Lubang Atau Foramen Yang dilalui oleh Syarap Jadi itulah Bagian-bagian Dari Sacrum Jadi ada Promontorium Ada Cekungan Sacrum Ya Dan ada Ala Ala Atau sayak Di kanan Dan kiri Yang mana Ala Atau sayak Ini Terdapat Empat Foramen Atau lubang Yang dilalui Oleh Syarap Yang selanjutnya Adalah Oksoksigis Oksoksigis Ini adalah Bagian Terbawah Bentuknya Segitiga Dan bersendi Dengan Sacrum Jadi disini Ini Oksoksigis Segini Sebenarnya Ini ada Tapi Baru Mungkin Jatuh Saya lupa Jadi disini Ada yang Namanya Oksoksigis Babarnya Seperti Itu Jadi Dia bersendi Dengan Sacrum Dan di Oksoksigis Ini Terdapat Empat Vetebra Yang Menyatu Satu Dua Tiga Empat Jadi Ini Dinamakan Empat Vetebra Yang Menyatu Kalau Yang Sacrum Ini Ada Lima Vetebra Yang Menyatu Kalau Yang Koksigis Ini Ada Empat Vetebra Yang Menyatu Jadi Fungsi Fungsi Dari Koksigis Sekarang Fungsi Dari Koksigis Ini Yang Pertama Adalah Untuk Melindungi Ligamentum Lalu Yang Kedua Adalah Melindungi Otot Spinter Ani Jadi Di Otot 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 Spinter Ani Dilindungi Oleh Koksigis Melindungi Otot Spinter Ani Sacrum Dan Otot Otot Koksigis Yang Lainnya Jadi Tulang Ini Sangat Berfungsi Sekarif Benarnya Dan Ini Juga Sangat Apa Ya Rentan Berbahaya Kalau Terkena Karena Dia Langsung Hubungannya Dengan Syaraf Setelah Saya Menjelaskan Tentang Bagian Bagian Dari Pelvis Atau Tulang Panggul Saya Akan Menjelaskan Tentang Bagian Bagian Dari Sendi Pelvis Atau Articulasyon Nah Yang Pertama Ada Di Symbesis Pubis Ini Terbentuk Pada Sambungan Tulang Pubis Dan Disatukan Oleh Bantalan Kartilago Jadi Bagian Sini Ini Terbentuk Pada Sambungan Tulang Pubis Ini Tulang Pubis Ini Bantalan Kartilago Dan Ini Dapat Sedikit Teregang Jadi Agak Fleksibel Tapi Kalau Teregang Berlebihan Itu Biasanya Akan Menyebabkan Sakit Untuk Berjalan Makanya Kadang-kadang Pada Saat Ibu Hamil Bagian Janin Terutama Kepala Masuk Kedalam Panggul Agak Menekan Bagian Sintesis Terkadang Ada Beberapa Ibu Hamil Yang Merasakan Sakit Di bagian Depan Sintesis Ini Mungkin Karena Itu Dia Mengalami Peregangan Itu Tadi Terutama Lalu Yang Selanjutnya Ada Dua Sendi Sakroiliata Ini Terkuat Di Tubuh Dan Menyatukan Sakrum Dan Ilium Jadi Disini Disini Sendi Sakroiliata Sakrum Dan Ilium Jadi Disini Gerakannya Terbatas Kalau Ini Hanya Ke Depan Dan Ke Belakang Atau Bisa Disebut Angukan Sakrum Nah Terus Ada Lagi Satu Sendi Sakro Koksigis Terbentuk Di Ujung Sakrum Disini Dan Koksigis Dia Bisa Defleksi Ke Belakang Saat Kelahiran Jadi Bentuknya Disini Mohon Maaf Ini Agak Gak Ada Karena Gak Ada Belakang Jadi Bentuknya Seperti Ini Anggap Saja Ini Adalah Sakrum Eh Maaf Anggap Saja Ini Adalah Koksigis Koksigis Yang Dimaksud Dia Bisa Defleksi Ke Belakang Saat Kelahiran Itu Dia Bisa Flexible Seperti Ini Nanti Kembali Lagi Seperti Ini Karena Dia Mengikuti Kalau Ada Kepala Nah Seperti Gitu Ya Itu Adalah Sendi Sakro Koksigis Yang Hubungkan Antara Sakrum Dan Os Koksigis Nah Tetapi Aktifitas Hormon Yang Berubah Selama Kehamilan Ini Akan Menyebabkan Ligamen Mengunak Sehingga Meregang Jadi Ini Akan Bisa Meregang Karena Aktifitas Hormon Yang Biasanya Berpengaruh Untuk Peregangan Peregangan Otot Itu Hormon Progesteron Kenapa Dia Bisa Berpengaruh Untuk Meregang Karena Secara Tidak Langsung Untuk Hormon Yang Ada Pada Saat Kehamilan Yaitu Hormon Progesteron Yang Meningkat Itu Tadi Itu Salah Satunya Berfungsi Untuk Melunakkan Ligamen Ligamen Agar Ada Ruang Untuk Kepala Janin Jadi Bisa Memang Meregang Sudah Diciptakan Sedemikian Rumpah Karena Ini Adalah Jalan Lahir Jalan Dimana Janin Itu Akan Keluar Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Ligamen Ligamen Jadi Yang Pertama Ada Ligamen Pada Ovarium Jadi Ada Ligamen Pada Ovarium Atoidulur Ini Yang Pertama Ada Ligamen Ovaripropium Letaknya Ini Dari Ovarium Menuju Kebagian Belakang Fundus Uteri Dan Fungsinya Ini Tempat Bergantungnya Ovarium Ke Rahim Atau Uterus Ligamentum Ovarium Propium Ligamentum Ovaripropium Nah Disini Ovarium Jadi Biar Menggantung Sampai Kebelakang Fundus Ini Tidak Tidak Terlihat Lalu Yang kedua Ligamentum Infundibulo Pelvicum Atau Ligamen Suspensorium Ovarium Letaknya Dari Ovarium Sampai Ke Dinding Panggul Ini Bisa dilihat Disini Ligamen Ini Suspensori Ligamen Atau Suspensorium Ligamen Suspensorium Ovarium Fungsinya Tempat Bergantungnya Ovarium Ke Dinding Panggul Tempat Bergantungnya Ovarium Ke Dinding Panggul Ini Itu tadi Jadi Kenapa Alat Gentaria Interna Ini Bisa Menggantung Seperti ini Ini Karena Adanya Ligamen Selanjutnya Ada Ligamentum Pada Tuba Falopi Ligamentum Pada Tuba Falopi Ini Ligamentum Latum Namanya Ini Ada Di Dextra Dan Sinistra Kanan Dan Kiri Bagiannya Karena Tuba Falopi Ada Dua Jadi Ada Dextra Dan Sinistra Letaknya Ini Sebelah Lateral Kanan Kiri Daripada Uterus Yang Berupa Lipatan Peritonium Dia Meluas Sampai Kedinding Panggul Dan Dasar Panggul Sehingga Seolah-olah Menggantung Pada Tuba Falopi Ligamentum Ligamentum Latum Disini Dextra Sinistra Ada Di kanan Dan Kiri Fungsinya Adalah Menutupi Tuba Uterina Dan Uterus Di Sebelah Belakang Ligamentum Latum Terdapat Ovarium Atau Indung Telur Ligamentum Latum Lalu Selanjutnya Ada Ligamentum Pada Rahim Atau Uterus Ligamentum Kardinal Sinistra Dan Dextra Letaknya Ada Di Kiri Dan Kanan Dari Servix Setinggi Osteum Uterin Interum Kedinding Panggul Fungsinya Untuk Mencegah Supaya Uterus Tidak Turun Jadi Ini Yang dinamakan Ligamentum Kardinal Dextra Dan Sinistra Ini contoh Ligament Yang masih Kuat Sehat Kalau ini Contoh Ligament Yang sudah Agak Kendur Yang ini Bisa Menyebabkan Kalau Ligamentum Seperti itu Nanti bisa Menyebabkan Rahim Itu Turun Karena Fungsi dari Ligament Kardinal Sinistra Dan Dextra Ini Adalah Untuk Mencegah Supaya Urterus Tidak Turun Ini Bisa Dilihat Jadi Ini Bagian-bagiannya Ada yang Menyebutkan Tentang Ligament Juga Dan Ini Kembali Lagi Menjelaskan Yang Video Yang Sebelumnya Tentang Alat Interna Ini Yaitu Ada Rahim Ini Dan Bagian-bagiannya Selanjutnya Kita akan Membahas Ligament Yang ada Pada Pervis Atau Pada Panggul Ini Juga Ada Ligament Jadi Setiap Seng Di Pervis Ini Disatukan Oleh Ligament Yang Pertama Ada Ligament Inter Pubis Pada Simpisis Pubis Lalu Ligament Sacro Iliata Lalu Ligament Sacro Koksigis Disini Yang Pera Ini Adalah Gambaran Dari Ligament Itu Tadi Jadi Ada Ligament Inter Pubis Pada Simpisis Pubis Lalu Ligament Sacro Iliata Ini Sacro Iliata Sacrum Dan Ilium Lalu Ligament Sacro Koksigis Yang Menghubungan Antara Sacrum Dan Koksigis Ini Ada Ligament Juga Dan Yang Berperan Pada Kebidangan Ini Biasanya Ligament Sacrotuberal Dari Sacrum Ke Tuber Rositas Istiadicum Ini Dan Ada Ligament Ligament Sacrospinal Ini Dari Sacrum Ke Spina Istium Itu Adalah Ligament Yang Ada Pada Pert Nah Ini Sudah Saya Jelaskan Ini Ada Gambarnya Ligament Ligament Sacrospinolus Terus Ada Ligament Sacrotuberous Ini Bawah Lalu Ada Ligament Yang Ada Disini Sifukis Nah Setelah Saya Menjelaskan Tentang Bagian Bagian Dari Panggul Yang Terdiri Dari Dua Tulang Illuminata Atau Oskose Lalu Ada Satu Sacrum Dan Satu Oksigis Disini Akan Saya Jelaskan Tentang Bagian Dari Ruang Panggul Panggul Tapi Bagian Panggul Ini Saya Akan Jelaskan Bagian Ruang Panggul Yang Pertama Saya Jelaskan Ini Bagian Pelvis Minor Pelvis Minor Ini Yang Pertama Pintu Atas Panggul Atau Biasa Kita Sebut Hidup Kebidaran Ini PAP Pintu Atas Panggul Pintu Atas Panggul Ini Ini Bentuk Bulat Promontorium Menonjol Kedalam Promontorium Menonjol Kedalam Dan Batasnya Ada Batasnya Batas Posteriornya Bagian Belakang Itu Promontorium Dan Alas Sakrum Promontorium Dan Alas Sakrum Disini Promontorium Menonjol Kebelakang Dan Alas Sakrum Disini Lalu Bagian Lateral Ini Ada Tulang Iliata Ini Tulang Iliata Lalu Bagian Depannya Atau Anterior Ini Ada Tulang Pubis Meliputi Belakang Dibatasi Oleh Promontorium Lateral Dibatasi Oleh Linea Terminalis Linea Terminalis Lalu Anterior Dibatasi Oleh Tepi Atas Sintesis Pubis Ini Yang Dinamakan Tepi Atas Sintesis Pubis Itu Adalah Pintu Atas Panggul Untuk Diameternya Diameter Pintu Atas Panggul Ini Ada Diameter Antroposterior Dupan Ke Belakang Ini Dari Promontorium Sampai Tepi Atas Sintesis Ini Yang Dinamakan Diameter Antroposterior Ini Adalah Jarat Atau Ukuran Dari Promontorium Ketepi Atas Sintesis Nah Ukuran Ini Biasa Kita Sebut Dengan Konjugata Pera Konjugata Pera Bisa Dilihat Disitu Gambar Penampang Dari Pinggirnya Seperti Ini Jadi Konjugata Pera Promontorium Ketepi Tepi Atas Sintesis Lalu Pada Wanita Hidup Konjugata Pera Tidak Dapat Dikur Langsung Tapi Dapat Dikur Dari Konjugata Diagonalis Dari Promontorium Ke Tepi Bawah Sintesis Dengan Rumus Ini Konjugata Pera Ini Bisa Dikur Dari Konjugata Diagonalis Dikurangi Satu Setengah Lalu Selain Itu Selain Diameter Antroposterior Ada Juga Diameter Oblik Diameter Oblik Ini Ukuran Dari Artikulasio Sacro Ini Ketuber Pulum Pubicum Dari Belahan Panggul Yang Berlawanan Oblik Dari Artikulasio Biosacro Iliata Ini Di Sini Ya Ke Tuber Pulum Pubicum Dari Belahan Panggul Yang Berlawanan Ya Jadi Disini Ya Kita Dilihat Ini Oke Ini Kesana Ya Kalau Dari Ini Sini Kesini Lalu Yang Ketiga Ini Ada Diameter Transversal Untuk Diameter Transversal Ini Ukuran Terbesar Antara Linea Illuminata Diambil Tegak Urus Pada Konjugata Vera Ya Kalau Orang Indonesia Ini Sekitar 12,5 Sampai 13,5 Sentimeter Tergantung Orangnya Ya Besar Atau Kecilnya Orang Indonesia Tersebut Ya Ini Diameter Terbesar Di Antara Ukuran Terbesar Antara Linea Inominata Dimana Diambil Tegak Urus Pada Konjugata Vera Diameter Transversal Diameter Antroposterior Transversal Dan Oblip Diameter Antroposterior Diameter Transversal Dan Diameter Oblip Nah Itu tadi Kita bicara Tentang Ruangan Yang pertama Yaitu Pintu Atas Panggul Atau PAP Sekarang Yang kedua Itu Ada Namanya Bidang Luas Panggul Atau BLP Atau Bidang Tengah Panggul BTP Bidang Tengah Panggul Dimana Bidang Ini Bidang Dengan Ukuran Ukuran Terbesar Yang Terbentang Antara Pertemuan Ruas Sakrum Dua Dan Tiga Pertengahan Asetabulu Pertengahan Asetabulu Bagian Dalam Sini Dan Pertengahan Simpisis Pertengahan Simpisis Itu Termasuk Bidang Luas Panggul Diameter Dari Bidang Luas Panggul Ini Ada Diameter Antroposterior Ini Diameter Antroposterior Kita Bisa Ambil Darat Antara Titik Tengah Permukaan Belakang Os Kubis Ini Titik Tengah Disini Ini Sampai Sini Antroposterior Ini Sekitar 12,75 cm Normalnya Lalu Yang kedua Ini Diameter Transversal Jarak Terbesar Kepi Lateral Kanan Dan Kiri Bidang Tersebut Ini Jadi Disini Di Tengah Tengah Di Bidang Luas Panggul Di Ini Diameter Transversal Dari Bidang Pintu Atas Panggul Kalau Ini Di Bawah Sedikit Di Bagian Tengah Tengah Adalah Diameter Transversal Dari Bidang Luas Panggul Atau Pintu Tengah Panggul Selanjutnya Ini Ada Pintu Bawah Panggul Ini Merupakan Bidang Dengan Ukuran Paling Kecil Dan Batas Bidang Ini Dari Tepi Bawah Simpisis Ini Tepi Bawah Simpisis Ini Tepi Atas Simpisis Ini Tepi Bawah Simpisis Dan Kedua Spina Istiadika Dan Memotong Sakrum Kurang Lebih Satu Sampai Dua Sentimeter Di Atas Ujung Sakrum Di Amper Ternya Maaf Saya ulangi Lagi Jadi Pintu Bawah Panggul Itu Disini Batasannya Ini Sampai Sini Ada Kedua Spina Istiadika Ada Disini Lalu Memotong Sakrum 1-2 cm Di Atas Ujung Sakrum Ini Pintu Bawah Panggul Diameter Dari Pintu Bawah Panggul Biasa Bsp 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 Bidang Simpit Panggul BTP Bidang Luas Panggul BTP Bidang Tengah Panggul Bidang Bidang Luas Panggul Bidang Bidang Simpit Panggul Karena Memang Merupakan Bidang Yang Paling Simpit Dari Ukuran Ruang Panggul Panggul Diameter Dari Bidang Simpit Panggul Pintu Bawah Panggul Yang Pertama Diameter Antroposterior Jarak Dari Tepi Bawah Simpsis Pubis Kehubungan Antara Spina Istiadika Kesakro Jadi disini Ini adalah Diameter Antroposterior Dari Bidang Simpit Panggul Lalu Ada Diameter Transversal Ini Antara Spina Istiadika Kanan Dan Kiri Ini Normalnya Adalah 10,5 Sentimeter Jadi disini Spina Istiadika Kanan Dan Kiri Ada Tonjolan Spina Itu Tonjolan Seperti Ini Spina Ini Spina Iliaka Ini Spina Istiadika Disini Ada Tonjolan Ini Tidak Begitu Kelihatan Untuk Alap Raganya Disini Ada Yang Namanya Spina Istiadika Nah Lalu Yang Ketiga Itu Ada Diameter Sagittal Lisposterior Ini Dari Sakru Dari Sakru Kepertengahan Antara Spina Istiadika Kepertengahan Antara Spina Istiadika Jadi disini Yang Namanya 5 cm Nah Selanjutnya Kita juga harus Tahu Saat kita Belajar Tentang Ruangan Dari Panggul Kita juga Harus Tahu Yang namanya Bidang Hodge Apa itu Bidang Hodge Bidang Hodge Itu adalah Bidang Hayal Untuk Menentukan Seberapa Jauh Bagian Depan Anak Atau Janin Ini Turun Kedalam Rongga Panggul Jadi kita Sebagai Tenaga Sehatan Khususnya Bidang Ini harus Tahu Bisa Menghayalkan Sejauh Mana Si Bagian Janin Sudah Masuk Ke Panggul Kita Bidang Hayalnya Menggunakan Bidang Hodge Jadi Ada Hodge 1 Hodge 2 Hodge 3 Dan Hodge 4 Apa Apa Yang dikatakan Bidang Hodge 1 Apabila Bagian Dari Janin Sudah Masuk Melewati Promontorium Ke Tepi Atas Sintesis Antara Promontorium Ke Tepi Atas Sintesis Ini Hodge 1 Jadi Ini Hodge 1 Di Sini Kalau Dia Sudah Masuk Kesini Kepala Janin Sudah Masuk Kesini Berarti Dia Sudah Melewati Hodge 1 Lalu Yang Kedua Ada Hodge 2 Hodge 2 Ini Sejajar Dengan Hodge 1 Dan Melalui Tepi Bawah Sintesis Jadi Masuk Lagi Kesini Melalui Tepi Bawah Sintesis Jadi Disini Adalah Hodge 2 Masuk Sampai Sejauh Ini Tepi Bawah Sintesis Ini Lalu Untuk Hodge Yang Ketiga Ini Sejajar Dengan Hodge 1 Dan Hodge 2 Dan Sebatas Spina Istiadica Turun Lagi Kebawah Sebatas Spina Istiadica Ini Apabila Kepala Sudah Sampai Disini Sudah 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 Hodge Hodge 3 Lalu Hodge Yang Keempat Itu Sejajar Dengan Hodge 1 Hodge 2 Hodge 3 Dan Sebatas Ujung Koksigis Jadi Disini Ada Ujung Koksigis Tadi Saya Cerita Disini Ada Ujung Koksigis Hodge 4 Apabila Kepala Janin Atau Bagian Dari Janin Sudah Masuk Sudah Sampai Mencapai Ke Ujung Koksigis Itu Berarti Sudah Masuk Ke Bidang Hodge 4 Itulah Yang Dinamakan Bidang Hodge Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Jenis Dari Pelvis Ini Ada Yang Pertama Adalah Ginekoid Jadi Ada Empat Jenis Pelvis Yang Pertama Adalah Ginekoid Ini Adalah Jenis Pelvis Yang Normal Pada Perempuan Ini Ideal Untuk Persalinan Bentuk Jenis Pelvis Seperti Itu Penampang Ginekoid Seperti Apa Dimana Pintu Atas Manggul Itu Bulat PAP Bulat Pelvis Depan Lebar Bagian Di Depan Diameter Transversa Lebar Diameter Transversa Lalu Dinding Samping Lurus Rongga Dangkal Dengan Sakrum Melengkung Baik Dan Luas Jadi Sakrum Melengkung Baik Memang Sudah Didesain Untuk Perempuan Itu Yang Normal Memang Untuk Sakrum Melengkung Dengan Baik Dan Ininya Bulat Karena Apa Karena Tuhan Sudah Mendesain Bahwa Ini Adalah Jalan Lahir Untuk Bayi Jadi Kita Harus Percaya Bahwa Tubuh Kita Perempuan Sudah Didesain Sesuai Dengan Yang Seharusnya Bahwa Itu Akan Dijadikan Jalan Lahir Makanya Dia Menyesuaikan Dari Bentuk Janin Juga Seperti itu Makanya Ada Lengkungan Supaya Janin Bentuk Bentuk Panggul Yang Kedua Ini Adalah Android Ini Sering Terdapat Pada Panggul Pria Panggul Pria Jadi Karakteristiknya Apa Karakteristiknya Ini PAP Atau Pintu Atas Panggul Bentuk Seperti Hati Bagian Depannya Sempit Bagian Depan Sampingnya Konvergen Sehingga Berbentuk Seperti Corong Ini Berbentuk Seperti Corong Bisa Dilihat Sampingnya Dengan Rongga Yang Dalam Dan Sakrum Lurus Jadi Tidak Melengkung Kalau Pada Panggul Pria Itu Bedanya Itu Dengan Panggul Wanita Karena Pria Tidak Melahirkan Tidak Dilewati Tidak Dilewati Oleh Janin Makanya Dia Bentuk Pulus Kalau Perempuan Karena Memang Maka Dia Dibentuk Sakrum Itu Memang Melengkung Lengkungan Sakrum Itu Sangat Bagus Pada Perempuan Lalu Spina Istium Menonjol Kalau Pada Pria Spina Istium Menonjol Jadi Ini Bentuk Lebih Sering Terjadi Pada Panggul Pria Walaupun Ada Beberapa Perempuan Yang Memiliki Jenis Panggul Tapi Tidak Banyak Dan Insisura Istia Dikanya Sudut Sub Pubis Kurang Dari 90 Derajat Sudutnya Kurang Dari 90 Derajat Biasanya Ditemukan Pada Wanita Yang Pendek Dan Gemuk Tapi Sekali Lagi Ini Tidak Bisa Menjadi Patokan Bukan Berarti Wanita Yang Pendek Gemuk Itu Pasti Seperti Ini Tidak Seperti Itu Tidak Harus Seperti Itu Jadi Biasanya Ditemukannya Pada Wanita Yang Pendek Dan Jenis Panggul Yang Ini Selan Selanjutnya Ada Panggul Jenis Panggul Antropoid Jenis Panggul Antropoid Ini Karakteristiknya Adalah PA-PA Terkintu Atas Panggul Ini Oval Yang Mana Panjang Ini Diameter Antroposterior Ini Lebih Besar Daripada Diameter Transversanya Jadi Kebalikan Dari Yang Ginekoid Jadi Diameter Antroposterior Ini Lebih Besar Kalau Pada Panggul Antropoid Daripada Diameter Transversanya Transversanya Lebih Sepin Dan Untuk Dinding Sapi Ini Divergen Sakrumnya Panjang Dan Sangat Cekup Dan Spina Istium Tidak Menonjol Insisura Istiadika Dan Sudut Sub Pubis Sangat Lebar Ini Ditemukan Pada Wanita Yang Tinggi Biasanya Dengan Lebar Bahu Yang Sempit Dan Kesalinannya Ini Biasanya Tidak Mengalami Kesulitan Kalau Ini Walaupun Memang Yang Paling Lama Itu Adalah Ginekoid Yang Selan Selan Platypelloid Platypelloid Ini Karakteristiknya PAP Bentuknya Seperti Kindle Dimana Diameter Antroposteriornya Lebih Sepit Lebih Kurang Dari Diameter Transversanya Dan Jadi Samping Divergen Sakrumnya Datar Dan Berongga Dampar Dan Spina Istiumnya Tumpul Insin Surais Cadiga Dan Sudut Subfubisnya Sangat Lebar Sekali Itu Bentuk Platypelloid Ini Ada Ringkasan Dari Karakteristik Empat Jenis Panggul Bagaimana Kalau Ginekoid Android Antropoid Dan Juga Platypelloid Yang Dilihat Dari Karakteristik Karakteristik Dan Dilihat Dari PAP Kalau Ginekoid Bagaimana Ginekoid Bulat Kalau Android Berbentuk Hati Antropoid Oval Panjang Kalau Platypelloid Bentuk Seperti Pinjar Lalu Untuk Pelfis Depannya Kalau Ginekoid Ini Lebar Android Ini Sempit Antropoid Menyempit Lagi Dan Kalau Platypelloid Ini Lebar Lalu Diding Samping Lurus Kalau Ginekoid Kalau Android Ini Convergen Kalau Antropoid Divergen Dan Platypelloid Divergen Spina Ischium Ini Tumpul Kalau Ginekoid Android Menonjol Antropoid Tumpul Dan Platypelloid Juga Tumpul Sudut Ischium 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 Untuk Ginekoid Itu Bulat Untuk Android Itu Sempit Untuk Antropoid Itu Lebar Dan Platypelloid Juga Lebar Sudut Subfubis Kalau Ginekoid 90 Deraja Android Kurang Lebih 90 Deraja Antropoid Lebih Dari 90 Deraja Dan Platypelloid Juga Lebih Dari 90 Deraja Subfubis Insiden Insiden Untuk Empat Jenis Panggul Yang paling Sering Ditemukan Memang Pada Perempuan Ada Di Panggul Ginekoid 50% Kalau Android Ini Ada Sekitar 20% Kalau Antropoid Ada 25% Dan Platypelloid Ada 5% Ditemukan Panggul Wanita Ini Ada Ukuran Panggul Luar Saya Jelaskan Sekilas Ada Distansia Spinarum Distansia Spinarum Diukur Antara Spina Iliaka Anterior Superior Kanan Dan Kiri Di Sini Ini 24 Sampai 26 cm Lalu Ada Distansia Kristarum Itu Kristal Iliaka Kanan Dan Kiri Sampai Sini Lalu Ada Konjugata Eksternal Dimana Dari Tepi Atas Sintesis Ke Prosesus Spinosus Vetebra Lumbaris Ke 5 Jadi Sini Sampai Sini Itu Normalnya 18-20 cm Lalu Ada Lingkar Panggul Dari Lingkar Panggul Dari Tepi Atas Sintesis Melewati Sias Lalu Lumbar 5 Melewati Sias Lagi Kembali Lagi Sintesis Kubis Cara Mengukurnya Kulingkar Panggul Ini Normalnya Adalah 80-90 cm Lalu Ada Diameter Inter Berung Disini Ini Normalnya Adalah 10,5 cm Ukuran Panggul Ini Bisa Dikur Dari Luar Ini Termasuk Pukuran Panggul Luar Nah Ini Untuk Panggul Dalam Ini Bisa Diperiksa Dengan Cara Ini Dan Untuk Ukuran Panggul Dalam Sebenarnya Kalau Diperiksa Secara Langsung Memang Tidak Bisa Tapi Untuk Ukuran Panggul Dalam Bisa Dikatakan Normal Apabila Promontorium Tidak Terabat Saat Kita Melakukan VT Promontorium Tidak Terabat Yang Kedua Linia Inominata Terabat Lebih Dari Sepertiga Lalu Motilitas Dari Koksigis Ini Baik Jadi Pergerakannya Baik Dari Koksigis Lalu Spina Isciadica Ini Tidak Menonjol Dan Sudut Dari Artus Pubis Lebih Dari 90 Derajat Dan Lengkung Sakrum Baik Itu Bisa Dikatakan Bahwa Ukuran Panggul Dalam Normal Kalau Ukuran Panggul Luar Tadi Mengukurnya Dengan Cara Tadi Ada Distansia Spinarum Distansia Kristarum Konjugata Eksternal Dan Juga Lingkar Panggul Mungkin itu Yang bisa saya jelaskan Mengenai Bagian-bagian Dari Panggul Ukurannya Bidang Dan juga Ruang Dari Panggul Untuk Materi Berikutnya Nanti Akan bisa Saya jelaskan Di video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih